Intro Inilah sosok Connie Nurlita, padangdut senior yang meninggal dunia di usia 51 tahun karena serangan jantung. Connie Nurlita ternyata adalah tante dari Prililato Consina. Tepat pada selasa 30 Mei 2023, Connie Nurlita dikabarkan menghembuskan nafas terakhir seusai mengalami serangan jantung. Kepergian Connie Nurlita ini terbilang cukup mendadak mengingat sang artis cantik sebelumnya sama sekali tidak sakit. Pihak manajemen telah membenarkan kabar Connie Nurlita meninggal dunia. Dijelaskan bahwa serangan jantung yang dialami pedangdut senior Connie Nurlita terjadi antara pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terungkap pula jika pihak keluarga masih syok dengan kepergian Connie Nurlita yang terkesan tiba-tiba. Keluarga juga meminta agar masyarakat tak memposting apapun terkait kabar meninggalnya Connie Nurlita. Beliau tidak sakit sama sekali, serangan jantung tadi pagi. Karena meninggalnya bukan karena sakit atau dadakan, syok sekali keluarganya dan sampai sekarang kondisi keluarga masih sangat syok. Perintah keluarga untuk tidak memposting apapun terangnya. Sementara itu kepergian Connie Nurlita menjadi satu hal yang membuat artis cantik Prilly Latukonsina benar-benar terpukul. Bagi Prilly Latukonsina, Connie Nurlita merupakan salah satu orang terpenting dalam hidupnya. Lewat unggahan Instagram story, Prilly Latukonsina mengabarkan bahwa belum lama ini tantenya meninggal dunia. Perasaan Prilly Latukonsina campur aduk saat ditinggal pergi salah satu orang tersayangnya. Dalam unggahannya, Prilly Latukonsina membagikan foto kenangannya bersama sang tante yang ia panggil Tante Pipi. Prilly Latukonsina menyebut bahwa almarhumah bukan hanya seorang tante baginya, melainkan sudah seperti sahabat yang menjadi tempat curhatnya. Prilly Latukonsina juga mengaku sangat merindukan tantenya. Hingga belum lama ini mantan kekasih Maksime Bauter ini sudah merindukan momen-momen saat berbagi cerita dengan sang tante. Prilly Latukonsina pun berharap tantenya sudah tenang di alam sana bersama sang kakek. Tadi pungkiri Prilly Latukonsina bahwa ini adalah salah satu momen terberat dalam hidupnya. Seminggu sejak ditinggal pergi sang tante, Prilly Latukonsina bahkan tak mengurus diri hingga penampilannya berantakan. Namun Prilly Latukonsina seolah tak memperdulikan hal itu lantaran fokus dengan kesedihannya. Namun kini Prilly Latukonsina berusaha untuk bangkit dari keterburukan. Ia merasa tak bisa terus menerus bersedih seperti ini. Terlebih sang tante juga akan sedih jika melihat penampilannya yang berantakan saat ini melihat dari atas. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih telah menonton!